I hear your heart beat to the beat of the drums Oh what a shame that you came here with me Pemirsa Smash, di jaman kemasannya tunggal putri Indonesia begitu disegani di perbulu tangkisan dunia Gelar sili berganti, diiringi lancarnya sukses dan regenerasi Namun sekarang jarang atlet putri Indonesia yang mendunia Bahkan untuk sekedar juara turnamen berlabel gold saja begitu susah Kondisi serupa pernah dialami generasi 82-83 pasca kejayaan Vera Wati dan Ivana Lee Masa gelap meliputi sektor putri Indonesia sebelum akhirnya muncul generasi Sarwenda dan Susi Susanti Berkaca dari hal ini, jika tidak bisa diperbaiki pada generasi sekarang Mungkin masa depan sektor putri Indonesia dapat disemarkan pada bibit-bibit muda Dan salah satu kandidat penerus sektor putri Indonesia ada pada diri Gregoria Mariska Lahir pada 1 Januari 1999, gadis yang biasa di Sapa Grego ini sudah mulai mengenal bulu tangkis sejak siam masih 4 tahun Momen perkenalannya dengan dunia bulu tangkis dimulai saat dirinya melihat pertandingan yang menggugah Saya sudah menangis umur 4 tahun sudah berangga bulu tangkis Ya gara-gara senang saja soalnya anak-anak yang lain di depan rumah suka berangga main bulu tangkis Jadi suka ikut-ikut main di depan Ya sudah lama-lama ikut klub Ya lama-lama kesini Gara-gara waktu itu 6 tahun aku sih Sama Uber Cup Ternyata jadi suka Ternyata ayah suka main bulu tangkis Gayung bersambut bagi Gregoria Dukungan orang tua dan keluarga mengantarkan dirinya hijrah dari Wonogiri ke PB Mutiara di Bandung, Jawa Barat Tinggal jauh dari orang tua demi cita-cita Tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Gregor kecil Rindu orang tua tak jarang menghantui benaknya Ya kangen sih kangen banget apalagi kalau abis dari pertandingan Kalau gak ada acara-acara apa gitu kan biasanya kalau di rumah bareng orang tua Tapi disini gak ada jadi suka nangis sendiri Ya kalau ngobatinya paling nelpon Kalau gak nelpon dengulin lagu Di saat waktu luang setelah latihan Gadis spesial tunggal putri pemula ini kerap membunuh kebosanan dengan makan Bakso menjadi menu favorit untuk mengenyangkan dan mengingatkan dirinya pada rumahnya di Wonogiri Lebihnya makan, apalagi kalau makan bakso paling seneng Ya gara-gara di rumah banyak bakso Iya masuk rumah sakit gara-gara makan bakso Terus sakit perut, muntah-muntah Yang langsung minum soda, yaudah masuk rumah sakit dimarahin sama pelatih Iya dengerin musik Latihan keras serta komitmen Gregor untuk fokus di dunia bulu tangkis mulai berbuah sedikit demi sedikit Rangkaian turnamen dalam dan luar negeri mulai ia cicipi Setidaknya di tahun 2012 ini saja dirinya sudah tiga kali naik podium pertama di rangkaian sirkuit nasional Predicate back to back juara pertama di BNI Aztec Open juga masih dipegangnya Sebagai tunggal putri pemula, Gregor tercatat berada di empat besar nasional Sedangkan ranking tunggal putri remajanya bertengger di peringkat 27 53 besar untuk Taruna dan peringkat 97 untuk ranking cewasanya Secara khusus, Gregor memilih Sirna Surabaya sebagai pertandingan yang paling berkesan sepanjang karir juniornya Iya yang waktu di itu Sirna Surabaya bisa ngalahin Anes dari Jarum Yang lain bagusnya bisa ngalahin waktu di 16 besar Jualan tiga, kalah sama Fitrihani Sebagai role modelnya, pebulu tangkis manis ini memilih Mia Audina sebagai barometer karirnya Namun sebagai gadis kecil biasa, ia memilih Iqbal Koboy Junior sebagai idolanya Bahkan tak segar ia menyanyikan lagu idolanya di depan kamera Mia Audina yang paling ingin semua Gara-gara soalnya dia masih umur 16 tahun udah bisa ikuti Uber Cup Dan jadi pengen bisa kayak dia umur 16 tahun tuh udah bisa ikuti Uber Cup Kau bidadari, jatuh dari surga di hadapanku Eiyah Kau bidadari, jatuh dari surga tepat di hatiku Eiyah Karena hanya aku, sepangerang impianu Eiyah, eiyah, eiyah Satu yang masih diburu Gregoria, yakni cita-citanya untuk menjadi pemain bulu tangkis dunia Dan tampaknya memang inilah yang menjadi hasrat setiap pembulu tangkis profesional Kita ke depan mah pengen juara di kelompok umur dulu Nah nanti kalau udah juara-juara di kelompok umur baru naik Nah cari poin, nah kalau udah cari poin bisa ke Platnas Nanti kalau ke Platnas bisa jadi pemain dunia Kiranya harapan Gregoria juga menjadi harapan kita semua Untuk melihat pembulu tangkis Indonesia berjaya di level dunia Semoga Terima kasih Sub indo by broth3rmax